Hai, disini Nata is kembak Welcome to new video Kali ini gue mau ngebahas tentang beauty review Nah beauty review kali ini gue ngebahas tentang produk skincare Korea Sebenernya produk ini udah lama banget gue pake Selama kurang lebih kayak 2 bulan Dan hasilnya itu manjur-jur-jur yang diklaim Bisa meredakan jerawat cuma semalam Semalam, wow Cuma ada kekurangannya di samping itu Ya hasilnya bagus banget Tapi, oh my god Oh my god Gue gak perlu panjang kali lebar kali ya mau ngejelasin Langsung aja kita cuplikin produknya kayak gini La Stella Amazing T3 Drying Fusion ini Ini merupakan skincare Korea yang mampu meredakan jerawat dalam semalam Misalkan kalau kalian memang suka jerawatan tiba-tiba Pas lagi mensulasi atau juga alergi makanan Terus besoknya mau ada kegiatan yang nutupin jerawat langsung cepet yang instan Dan itu nutupin yang bukan dari make up Tapi dari skincare Menurut aku ini rekomendasi dari produknya La Stella Amazing Drying T3 Fusion Sebelum ngebahas skincare lebih lanjut Kira-kira bagus gak sih lipstick hari ini yang gue pake Aku sekarang pake lipstick dari Rosa Beauty Nah ini shadenya itu Last Matte Lip Cream Ya karena lipsticknya si Rosa Beauty itu matte banget Jadi kalau di bibir aku tuh kayak sedikit kering Nah aku padu padanin Pake lip gloss Nah ya kayak semacam lip tint gitu Dari Romane Nah Romane ini keren banget sih Menurut aku aku udah pake selama kayak 6 bulan lebih Wah hampir setahun lah ya Gitu Ini kayak warnanya tuh basic Kayak peach Tapi bagus gitu loh Nih Keliatan lebih seger Fresh Kalau misalnya kalian pake lipsticknya Matte Kayak aku Jadi ya katanya tuh lebih seger dan bikin bibir kering Well Kalian lipstick yang aku pake ini kayak gimana sih Cocok gak sih Coba doang komen Nih Kalian bisa dapetin di High Curry Slice DC Inata Karena disitu ada diskon menarik Karena aku juga beli disitu Untuk lanjut ke kontennya Bantu aku doang untuk subscribe youtube channel aku Dan juga follow insta daily aku di DC Inata Kalian disitu ada segudang konten-konten aku yang menarik lainnya Bahan-bahan yang tergantung di dalam dari amazing tea tree dry impusion ini Ada aloe vera Tea tree oil Dan juga natural sulfur Serta panthenol Dia itu punya kualitas yang natural dan juga premium Dari packaging ini aku suka banget karena Dia bentuknya tuh kayak pipe Ya Jadi kita cuma tetesin aja di sport tertentu yang berjerawat Jadi simple Ukurannya tuh 20ml Dari packagingnya menurut aku ini lumayan kokoh Dan kalau misalkan jatuh juga dia nggak gampang pecah Sendiri sekitar 17 dolar Kalau di US Tapi kalau di rupiah ini itu mungkin sekitar 200 ribuan mungkin ya Experiencenya aku rancangan sendiri Aku mencoba produk ini Itu selama kurang lebih 2 bulan Nah dalam 2 bulan itu kayak udah panjang banget perjalanan ya Dan sampai akhirnya aku coba produk ini pertama kalinya Kalian tau sendiri kan kalau jerawat di hidung itu susah banget Dipencet dan dikeluarin Pokoknya itu paling susah Kalau kalian ngerasain jerawatan di hidung itu kayak susah banget Pokoknya mau dipencet nggak bisa tapi sakit banget Nah yaudah aku pakai produk ini Karena diklaimnya satu malam Produk ini aku gunakan itu pada saat malam hari Karena menurut aku kayak malam hari itu cara terbaik untuk mampu skincare itu bekerja Nah ketika aku coba produk ini memang sungguh 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 Ya saya gitu Sungguh-sungguh nggak enak Karena baunya itu Bau banget ya Baunya itu kayak semacam bensin Dan juga kayak Bensin gitu deh Kayak bensin Campuran tea tree Pokoknya nggak enak banget Baunya sendiri Nah aku pakai produk ini dan hasilnya tuh memang sangat takjub Ya jerawat aku kayak lebih kempes Dan juga jerawat tuh lebih reda Jadi masih agak merah tapi langsung cepet apa ya Cepet reda Aku punya kesukaan dari produk ini Kesukaannya itu ya Kalau saat di kita aplikasikan ke jerawat itu Dia nggak langsung bikin Apa namanya Kering kulit kering dan juga item banget gitu Setelah jerawat itu reda Jadi kayak bener-bener melembabkan juga Dan juga bikin jerawat tuh kempes Tapi tanpa bikin rasa sakit Nah itu salah satu favorit aku Walaupun baunya tuh nggak enak banget Sumpah ini nggak enak banget Rasio untuk tingkat perinya itu Aku bilang kayak sedikit banget sih Itu juga kalau kulit kan Apa namanya luka Kalau luka dia akan ada sedikit Perih-perih dikit doang Mungkin dari karya tea tree-nya sendiri kan Jadi kalau misalnya nggak luka Cuma jerawat gede gitu doang Udah ya udah nggak perih sama sekali Menurut aku ini Memang produk lastella ini Mampu bekerja dengan baik Dalam semalam Tapi tidak langsung instan Langsung tiba-tiba jerawat itu hilang guys Aku mampu meredakan jerawat Dan juga mengurangi kemerahan Di area jerawat itu tersendiri Memerakan kelebihan tersendiri Dari produk lastella Walaupun tidak langsung Secara instan Langsung tiba-tiba Sekejap hilang jerawatnya Karena aku punya jerawat itu di bagian pipi Nah di bagian pipi itu kalian tahu Susah banget hilang Udah dipencet tapi muncul lagi Udah dipencet muncul Di hari pertama jerawat aku tuh Merah, bengkak dan juga keras Di hari kedua itu Aku ngerasain jerawat aku Lumayan reda Dan juga dia kayak lumayan kempes Serta dia tuh lebih mengerucut Tapi masih merah Sampai di hari ketujuh itu Itu udah sama sekali Udah reda banget Kayak udah rata gitu loh Sama dengan kulit biasanya Dan jerawat itu udah gak ada Tapi bekasnya masih ada So menurut aku si lastella amazing tea Three dry impulsion ini Worth it banget kalian punya Dan menurut aku ini salah satu cadangan Instant kalau misalkan kalian itu Jerawatan tapi jarang-jarang Karena produknya tuh lumayan worth it Sekitar 200 ribuan Dan misalkan kalau kalian memang Terkadang kayak gue nih Punya masalah jerawat Cuman gak sering-sering kayak Sering makan yang gak jelas ya Kayak makan junk food dan tiba-tiba Atau juga menstruasi Itu kan suka muncul Ini bisa ngebantu banget jerawat Secara instant Tapi memang walaupun diklaimnya Dalam semalam Menurut gue Ini kayak dipakai Satu sampai dua hari Baru kelihatan hasilnya gitu Jadi kalau misalkan semalam dua masih kurang cukup Jadi maksimal tuh kayak satu sampai dua hari Tapi untuk jerawat yang kalian bandel banget Kayak jerawat gue Ya kan yang dipipi tadi Itu dimaksimalin tuh kayak tujuh hari Baru jerawat itu kelar atau hilang Dan yang paling gue suka Dari produk ini Ya tadi tuh yang udah gue bilang Hmm Jadi dia gak nimbulin nanah gitu loh Jadi walaupun ada nanah Kayak komedo putih aja Jadi gak beleber kayak air Dan hitamnya itu Kalau misalkan bekas jerawat itu Itu tuh bisa hitam banget Tapi kalau disini pake La Stella Terlalu kelihatan hitam Sekali gitu Buah nih yang gak enaknya dari produk ini Baunya tuh gak enak banget Cuman nih aku suka banget Karena walaupun ada sulfurnya Dia itu bikin wajah itu Gak kering Jadi tetep lembab Dan termoisturizing Di sporter tentu itu aja ya Jadi ini menurut aku worth it Banget kalian punya Masa keadaan luar seproduknya Dari La Stella Yaitu 12 bulan setelah kalian Membuka produk ini Gitu Tapi gue takut ini lumayan terjangkau sih 12 bulan Karena biasanya skincare Korea itu Kurang lebih tuh 6 bulan Kebanyakan rata-rata Jadi kalau 12 bulan ini Kayak lumayan lah Ya Segitu dulu konten kali ini Tentang review skincare Dari La Stella Amazing Tea Trip Potion Ya bantu aku untuk share konten ini Dan juga subscribe Dan juga like Karena bisa membangun konten ini Jauh lebih baik Jangan lupa di komen kolom Kalian mau konten ini seperti apa See you next video And bye bye